Menapaki jalan sunnah adalah kehidupan hati Karena tidak mungkin hati itu akan hidup Kecuali dengan melalui wahyu-wahyu Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah Sedangkan yang mendapatkan wahyu hanyalah Rasulullah SAW Maka siapa yang mencari makanan hati selain sunnah Tikatnya ia mencari penyakit hati Karena kesembuhan hati hanya ada pada wahyu Allah Rabbul Izzati Wal Jalalah Berupa Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Menapaki jalan sunnah adalah merupakan jalan kebenaran Yang telah Rasulullah SAW pancangkan untuk umatnya Siapa yang mencari jalan selain ini Ia tidak akan mendapatkan kebenaran tersebut Rasulullah SAW bersabda Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Selama kalian berpegang terus kepada dua perkara ini Kalian tidak akan tersesat kata Rasulullah Apa itu yaitu kitabullah dan sunnahku Terima kasih kerana menonton!